Pada saat Anda kemudian pemilihan anggota dewan itu, apa kendala-kendala dan bagaimana Anda mengomunikasikan bahwa saya layak menjadi wakil Anda, anak-anak muda? Bagaimana kemudian apa ya? Meyakinkan mereka? Ya, pasti nomor satu ini kita membuat ketertarikan mereka kepada politik. Itu dulu, sebetulnya. Pakek saya, kita mengajak dengan pola-pola anak muda, kita membahas itu dengan cara-cara yang mungkin kita bisa bilang bukan yang kaku atau terlalu formal, tapi dengan cara-cara apa sih disuka dengan mereka. Misalkan kayak saya kemarin membuat turnamen Mobile Legends, tapi di sela-sela itu kita stop, tapi kita bentuk bagaimana, loh ini politik tuh seperti ini. Jadi pemahaman tentang pendidikan politiknya kita kasih. Jadi, kamu tau gak bangun tidur itu setiap kita bangun tidur, pasti ada kebijakan-kebijakan yang pasti kalian rasakan. Nah, salah satu contoh kecil itu Mas. Jadi kita pake pola-pola yang mungkin ya, karena saya Alhamdulillah diuntungkan dengan umur usia muda itu, jadi kita tau apa yang mereka inginkan. Jadi mungkin programnya, kalau kemarin saya turun ke lapangan, kalau kita untuk menjangkau anak muda ya seperti itu. Terima kasih.